Aktivitas akademika dari berbagai universitas di Indonesia menggelar deklarasi kebangsaan untuk mendorong pemilihan umum 2024 yang demokratis dan damai. Mereka merasa terpanggil untuk memulihkan demokrasi yang sudah terganggu dengan kecurangan dan oligarki. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perbutuhan kuasa. Nihil etika, menggerus peluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Upaya pengoyakan terhadap jalannya demokrasi di Indonesia semakin kencang mendapat perlawanan dari kelompok intelektual. Jelang hari pencoblosan pemilu serentak 2024, warga kampus makin keras bersuara mendesak elit penguasa agar kembali ke jalan demokrasi dan konstitusi. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah guru besar Universitas Indonesia yang ikut bersuara keras dengan mendeklarasikan gerakan moral bertajuk genderang Universitas Indonesia bertali kembali. Sivitas Akademika UI menyoroti hilangnya etika bernegara akibat praktik KKN dan mendesak agar pemilu 2024 berlangsung luber dan jurdil. Deklarasi dari para guru besar UI ini juga menuntut agar semua pihak tidak memaksakan kehendak untuk memenangkan paslon tertentu di Pilpres 2024. Pada hari yang sama, puluhan dosen dan mahasiswa Universitas Andalas Sumatera Barat menggelar manifesto politik bertajuk untuk penyelamatan bangsa. Manifesto dibuat sebagai bentuk keresahan warga kampus terkait situasi politik mutahir. Ada lima poin manifesto, diantaranya menolak segala bentuk praktik politik dinasti dan pelemahan institusi demokrasi hingga mendesak Presiden Jokowi Dodo untuk tidak menggunakan kekuasaan yang berpotensi terjadinya praktik kecurangan pemilu. Di Sulawesi Selatan, forum guru besar dan dosen Universitas Hasanuddin Makassar menyampaikan empat poin kritikan. Para guru besar ini mengingatkan Presiden Jokowi dan aktor politik yang ada di kabinet serta semua aparatur negara dan penegak hukum untuk tetap di koridor demokrasi dan mengedepankan nilai-nilai kerakyatan. Menyerungkan kepada masyarakat dan elemen bangsa secara bersama-sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermatabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil dan aman agar hasil pemilihan umum dan pemilihan Presiden Wakil Presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat. Sementara itu, sejumlah akademisi dari Universitas Hairun Ternate, Maluku Utara juga mendeklarasikan petisi Kieraha untuk Indonesia bermartabat. Ada tujuh poin isi petisi, salah satunya meminta Presiden Jokowi agar tidak ikut terlibat dalam kampanye memenangkan salah satu paslon mengacu pada dalil etika dan marwah demokrasi. Seperti diketahui, munculnya fenomena protes dari sifitas akademika di tanah air ini bisa disebut sebagai emosi tak percaya dari kelompok menengah terdidik terhadap rezim penguasa. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang!